musik musik hari ini kita akan membuat sambal ikan belimbing khas bangkai ya seperti ini lihat video terikutnya bagaimana kita membuat dan resep resepnya hari ini mami mau masak sambal ikan belimbing 500 gram daging ikan tenggiri yang kita beli di pantai kemarin bumbu-bumbu yang akan kita haluskan 75 gram bawang merah 3 butir gemiri 2 ruas serai laos secukupnya kunyit 20 gram terasi bangkak 25 gram dan cabai 3 butir hari ini mami menggunakan cabai kering karena yang ada di kulkas saja disini kita memberi rasa asamnya dari buah belimbing ya dan kita taburin dengan cabai rawit secukupnya 150 mili air untuk memasak bumbu-bumbunya biar meresap dulu dan 300 mili santan sedang kental ya kita penas minyak secukupnya dan kita kasih 2 lembar daun salam biar supaya lebih wangi ini harum bangkut ya harum dari daun salam dan bumbu-bumbunya serta terasi bangkaknya kita langsung kasih air bisa dirasak dari wadah bumbu tadi kita tuang airnya yang 150 mili tadi kita langsung kasih belimbingnya ya salta cabai butirnya juga kita masak sampai dia agak meresap kita kasih 1 sendok makan gula penuh atau menurut selera kita kalau mami suka manis ya jadi 1 sendok munjung ditambah setengah sendok lagi kasih garam 1 sendok teh dan micin setengah sendok teh ini kita masak agak kering bumbunya biar belimbingnya keluar asamnya baru kita tambahkan santan separuh saja kita rebus lagi kita aduk aduk terus ya supaya santannya mau kecang ini kelihatannya masih kental kita kasih 50 mili air lagi langsung kita masukkan ikan tenggirinya biar beresat belimbingnya itu baru setengah mateng ya dengan api kecil kita masak sampai ikannya mateng cek rasanya sudah pas rasa asamnya dapat dari belimbing guri dari bumbu dan santannya kita tunggu sebentar lagi biar dia lebih meresap ini belimbingnya masih utuh kita pencet ya sudah pas banget kita matikan apinya siap disajikan terima selesai sudah masakan ikan sambal belimbing yang begitu enak banget pas rasanya dari komposisi bumbu yang kita pakai selamat mencoba dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe buat mami terima kasih selamat menikmati